Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 157 sesi kelima yaitu bermain ya Tebak kata, nah ini perintahnya Buatlah sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang Kemudian buatlah tabel dengan kertas Kamu ini tabel yang di atas ya Ini tabelnya bukan 4, yang rownya itu bukan 4 Tapi 5, buat satu lagi, kebawahnya memang 6 Kemudian buatlah alfabet ini yang seperti di bawah ini ya Di tabel 11 ini Dalam 3 warna yaitu abu-abu, hijau dan kuning Dengan pensil warna Nah seperti ini ya posisif tabel 11 Ini yang abu-abu, ini yang hijau dan ini yang kuning Potong masing-masing hurufnya Nah hurufnya dipotong, yang seluruhnya potong semuanya Jadi satu-satu S terpisah dengan yang lainnya Ya begitu, huruf masing-masing hurufnya terpisah Pilihlah satu dari pemain, dari 4 pemain tadi sebagai penjaga kata Nah apa tugas penjaga kata itu sebagai penjaga? Si penjaga memilih dan menuliskan sebuah kata Yang terdiri dari 5 huruf pada buku catatannya Nah pemain lain tidak boleh mengetahui kata tersebut Hingga mereka bisa menebaknya pada akhir permainan Nah yang 3 orang lagi Pemain lainnya yang 3 orang lagi Bergantian menebak kata dengan meletakkan huruf abu-abu Pada baris pertama dari sheet tersebut Jadi tebak disini Taruh disini sebuah kata, tebak sebuah kata Tulis disini ya 5 huruf ya Tambah satu lagi ini kotanya Rownya ya Nah kemudian Workkeeper si penjaga merubah hurufnya itu berdasarkan aturan di bawah ini Jika pemain yang lainnya itu bisa menebak hurufnya benar Tetapi posisinya salah Maka si penjaga merubah huruf yang abu-abu tadi dengan huruf kuning Nah jika pemain yang lainnya menebak hurufnya benar dan posisi hurufnya itu juga benar Maka si penjaga merubah huruf yang abu-abu atau yang kuning tadi Menjadi huruf yang green atau hijau Ingat Ingat Grupan kamu itu punya 6 kali kesempatan untuk menebak kata yang benar Kamu memenangkan permainan jika kamu bisa menebak katanya dengan benar Dengan merubah seluruh huruf abu-abu menjadi huruf hijau Kamu kalah permainan jika kamu tidak bisa menebak katanya dengan benar pada kesempatan ke 6 Nah makanya ini ada 6 ke bawahnya ya 6 baris 6 kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 baris ya Nah itu dia Nah kita bagaimana permainan sebenarnya Nah kamu bisa bermain game ini di situs wordleplay.com Nah kita lihat Jadi permainannya itu bernama wordle ya Nah ini dia Kita Tebak katanya Coba kita masukkan kata-kata pasti disini Nah coba disini Di enter Ini enter Nah ternyata Huruf B salah A sudah benar hurufnya dan posisinya sudah benar S benar hurufnya tetapi salah posisinya T hurufnya salah Dan ya hurufnya sudah pasti salah E begitu juga E hurufnya benar tapi posisinya salah Kita coba permainan yang lain Jadi artinya Huruf B dan huruf T jangan kita pergunakan lagi Nah huruf A jangan dirubah posisinya Huruf S dirubah posisinya dimana posisi yang cocok Nah kita coba games G, A ya pasti A ya M, E, S Kita enter Nah ternyata benar ya Nah itu cara permainannya Nah bagaimana cara menebak Kalau kamu ingin membuat permainan sendiri Nah caranya adalah klik di sebelah kanan ini Ya klik Tulis kata yang kamu ingin buat itu Yang terdiri dari 5 kata Misalnya huruf PASTE Kemudian create game Dan dipastikan ke word ini Nah itu dia Coba buat PASTE disini Pasti sudah Sudah pasti ini Langsung benar ini Nah itu dia Kalau kamu ingin buat yang lain Mungkin bisa juga Misalnya Ya terserah kamu ya Silahkan bermain dengan teman-teman Mudah-mudahan Bisa bersenang-senang dengan permainan ini Sambil menambah kosa kata baru Nah barangkali itu dulu Untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa